Pemirsa, petugas pelayanan publik di Sekretariat Pemkap Tabalong kembali mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 pada selasa tadi. Vaksinasi yang diberikan merupakan dosis kedua setelah sekitar 2 minggu yang lalu mendapatkan suntikan tahap 1. Petugas kesehatan kembali melakukan vaksinasi COVID-19 bagi petugas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Daerah Pemkap Tabalong pada 18 Mei 2021. Vaksinasi yang dilakukan di Aula Tanjung Puri ini merupakan penyutikan dosis kedua bagi mereka. Jurubicara pelaksana vaksinasi COVID-19 Tabalong, Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan pasca vaksinasi di lingkup Sekretariat Tabalong, pihaknya akan majutkan vaksinasi lansia dan tenaga pendidik. Hari ini kembali dilaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk petugas pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Aula Tanjung Puri, kantor Sekretariat. Ini adalah vaksin yang dosis kedua. Kemudian untuk selanjutnya kita masih sesuai rencana awal, untuk saing sasarannya adalah kepada petugas pelayanan publik dan lansia, termasuk juga kepada tenaga pendidik dan gurubu. Dalam vaksinasi tahap kedua ini, petugas kesehatan tetap melakukan pemeriksaan pada para peserta. Setiap peserta yang memiliki tekanan darah di atas normal akan ditunda penyutikannya hingga kembali normal. Almonawara, Tibita Balong, melaporkan.